saya tiduran lagi kita teman-teman oke kayak dibalas sama dia buset kau sombong kau 2 tahun ini jadi pohon mangga jadi kalau masuk tangan gue itu dia enggak bisa naik ini sampai sekarang masih kendala di dalam nih bisa banget halo kembali lagi di channel youtube Harness studio kali ini kalian bersama Fadil, Takwa dan Ilham nih customer pertama kali Harness nih ya mas Ilham ya ini mau potong apa mas Ilham ditipisin sampingnya habis banget atau jangan jangan terlalu habis berarti taper ya mas Ilham ya ini tau dari tau dari mana Harness studio mas Ilham dari youtube di youtube waktu itu nonton youtube nya siapa mas Ilham Fadil kebetulan saya sama Jule ya mas Jule ya, mana mas Jule itu oh ini mas Jule oke satu setengah tahun rambutnya nih udah lumayan ya ini tuh udah bisa sampai ketutup mata nih teman-teman nih liat nih nih bisa tiduran lagi kita teman-teman oke jadi kita mulai ya jadi pertama-tama parting dulu nih aku parting dulu menggunakan jepitan mas Ilham apa yang buat mas Ilham bisa sampai ke Harness studio mempercayakan rambutnya ke tim Harness studio maksudnya apa nonton youtube gua nonton youtube dia atau gua nih awalnya mas Jule oh mas Jule tadi lu bilang gua gimana sih awalnya mas Jule terus kelepar ke sini oh kelepar oke terus lu DM gua ya iya gua balas gak? enggak lah ngapain DM dia enggak dibalas sama dia buset kau sombong kau kacau ya tapi gua balas ya dan akhirnya sekarang udah gua mau potongin ini rambut lu lumayan ini ya PR juga nih teman-teman rambutnya dia nih disini mau Ilham nih tes ilmu gua nih nah nih setiap gua cukurin orang pasti gua cek dulu nih tipe rambut tulang kepala tapi ini kayaknya nggak bisa masuk kayak oh nggak bisa masuk ini berarti kita potong dulu kita pendekin dulu nih teman-teman soalnya panjang banget bisa bobok tuh iya kita potong dulu ya buah uh iya iya yya iya 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 Nah ini tahap kedua sebelum gue cek tulang kepala dan tipe rambutnya potongan apa yang pas buat brother ilham ini nih udah step kedua gue potong pohon rindang ini udah berapa tahun satu tahun setengah dua tahun ini jadi pohon mangga teman-teman nih lu Sombong lu Jules ah terlalu mau potong sama dia bro ya enggak Jule sibuk padat dia jadwal sampai bulan apa lu cek bulan Juli ya Iya padat ya Nah ini udah bisa dicek ini teman-teman nih sepertinya saya mau potong mas ilham ini Hai long trim kali nih bukan taper long trim ya jangan tipis-tipis kan long trim diatasnya disesuaikan sama potongan bawah nah itu dicek dulu sebelum dipotong dan diskusi dulu sama customernya ya kita lanjut ya teman-temannya ya 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 Hai nah sekarang gue menggunakan sisir wall overcome biasa disebut overcome dengan posisi sisirnya kebalik turun ya ini teman-teman gue mau nanya ilham nih kayaknya rempuk dalamnya kayak ada lempuk segituloh serius susah banget diangkat ilham ini kenapa bisa begini nilam nih tuh seringan di kuncir seringan di kuncir nyatu dia ya nyatu Jules jadi kalau masuk tangan gue tuh enggak bisa naik kan jeng Kakak kau kau suruh masuk kepala pakai celana dalam di kepala teman-teman kacau teman-teman saya disuruh biar rambut begini celana dalam masuk di kepalaku rusak memang nih nih teman-teman lihat tuh tuh ini kayak susah banget untuk di pecahin ini waduh wah ini udah udah itu nih apa Jules kenapa Jules tidak dia rajin ikat katanya Jules kalau kalau nggak diikat kayak pohon rindang tadi aku lihat besar bikin dan kalau habis mandi keringin bentar langsung kuncir langsung kuncir iya udah sisir kan tidak pernah disisir udah gimana mau sisir-sisir 10 patah ini pasti Jules ini aja sisir besi saya pakai nih kalau lihat ini kurang jadi sebelum aku lanjutin potongan ini ditanya dulu Mas Ilham ini masih mau pendekin lagi Mas Ilham soalnya kan tadi dari begini nih akhirnya begini kan nah ini begini lagi ya ini mau pendekin lagi nggak nah ini teman-teman untuk step ketiganya kita parting biar lebih mudah jadi butuh kesebaran juga untuk potongan rambut seperti ini ini sampai sekarang masih kendala di dalam nih bisa banget di saat di tuh tuh bisa jadi cincin lagi kayaknya nah selamat menikmati selamat menikmati satu satu dua satu 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 nah ini udah mau beres temen-temen emm masih Ilham sebelum aku buka kipnya, aku mau kasih tau dulu nih untuk potongan samping kanan, kiri, belakang cukup tipisnya segini cukup, kalau untuk potongan atas cukup atau masih mulai dipendekin dikit pendekin dikit jadi teman-teman nih sebelum kita buka baiknya kita kasih tau customer dulu cukup gak potongan yang customer inginkan setelah itu baru kita copot ini belum, sementara posis pekerjaan mau diberesin untuk potongan atas dan sampingnya ini sekarang aku menggunakan trimmer untuk dibelakangnya kita rapiin biar gak keluar kayak gini nih teman-teman ya pastikan menggunakan trimmer itu harus detail ini mas ilham ini potong rambut keinginan sendiri atau ada yang membuat odok-odok atau apa gitu keinginan sendiri pengen rapi udah bosan ya 1,5 tahun ya keinginan sendiri Nah, ini sekarang lagi proses pengeringan menggunakan head dryer kanan, kiri, belakang, atas sudah beres Mas Ilham ini mau samping side par tapi side par-nya dengan kondisi rambut masih ram Mas Ilham tau bahwa saya rambutnya diang, gak terlalu lurus jadi side par-nya rada ikal dikit Mas Ilham ya, gak apa-apa ya Nah, setelah menggunakan head dryer pastikan kering keseluruhannya terus menggunakan produk dari hair professional hair styling powder ini Made in Indonesia teman-teman dikocok dulu jangan lupa ratakan lalu styling menggunakan tangan selamat menikmati selamat menikmati oke, jadi ini hasilnya teman-teman gimana Mas Ilham ngomong dulu gak apa-apa setelah dipotong seperti apa Mas Ilham keren cukup ya puas gak puas kalau gak puas nanti diiniin puas ya oke Mas Ilham terima kasih banyak Mas Ilham sekian dari saya jangan lupa subscribe channel youtube hair studio dan like komen kritik saran teman-teman kita bakalan terima sampai jumpa di channel youtube selanjutnya mantap selamat menikmati